Intro Kabarnya Larissa itu Kemarin itu sebenarnya lebih Saya dikasih tunjuk DM-nya Dikasih tunjuk email-nya sama WA-nya Yang lamar tuh banyak banget Dia bilang saya aja masih ada belum selesai Terus yaudah kamu kalau memang udah Mau? Pilih satu Kita lihat sendiri soalnya Jadi di IG itu ada DM kan Kita lihatin itu belum yang di spam Saya gak ngitungin Akhirnya saya gak ngitungin udah lagi Udah kebanyakan saya ngitung Lebih bahkan Lebih Saya rasa kalau 200 seharusnya lebih Cuma saya gak mau ngitung Kemarin udah capek Ngitungnya Pengen handphone dia Ngitungin gitu kan capek Ada yang saya kenal juga Ada yang saya kenal Ada yang pengusaha tambang Ada yang anaknya Pengusaha televisi Ada yang anaknya pengusaha Pemilik mas kapit penerbangan Ada yang properti Macem-macem Mereka sih serius Mereka serius Mereka serius Gak mungkin lah Kalau di Islam itu kan Yang namanya Hal yang tidak boleh dibuat bercanda itu Menikah Dan berserai Itu gak boleh dibuat bercanda Walaupun bercanda itu jadi serius Ada yang mau ngasih merci juga Ada yang mau ngasih rumah Ada yang mau Ya banyak lah Pokoknya Larissa mau apa aja Ya insya Allah ada gitu Karena dari segi kemampuan mereka sangat mampu Enggak saya masih trauma Dia masih trauma Lima tahun saya menikah Saya belum bisa ngaji kok Saya mau belajar agama dulu Saya mau ngaji dulu Bahkan pengen belajar si Roh Nabawiyah Supaya saya kenal nabi saya siapa Dia cari suami Bukan lagi nilainya uang Yang pertama Dia mintanya soleh Yang kedua Bisa ngajarin dia agama Dia menyesal Larissa menyesal Sudah beginilah Memasuk Islam Tapi masih belum begitu mengenal Islam Terus Larissa juga Bukan pemain game Terus sayang sama dia dan anak Pertanggung jawab dunia akhirat Jadi kriteri yang dicari Larissa lupanya kriteri yang Ada di Al-Quran Iya yaudah ini awal hidup yang baru Awal langkah yang baru Semoga ya Menjadi pelajaran terbaik Untuk saya dan Alvin pribadi sih Trauma mungkin gak Tapi ke depan mungkin Lebih hati-hati lagi nanti Jadi lebih punya pelajaran hidup Iya mungkin nanti harus Lebih pilih yang Lebih dewasa kayaknya Peringhal anak aja Enggak hanya meminta hak asuh anak aja Ya bisa-bisa kapanpun Gak ada batasan Nafkah gimana Oh nafkah anak iya Alvin bertanggung jawab Ya itulah sebabnya sekarang Larissa jadi seorang single parent Dan dia sedang menata hati Menata hidup Menata pekerjaan Menata banyak hal Dan yang sedang dipersiapkan Larissa justru menjadi single parent Iya Dia persiapkan sebagai seorang ayah Dan seorang ibu Dia cari nafkah Dia kasih tempat tinggal Alvin ngasih setiap bulan 3 juta untuk Yusuf Kebutuhan Yusuf di atas 10 Tapi mungkin anak Alvin Mampunya segitu kita gak tahu ya Yang penting ngasih Saya tanya Larissa kebutuhan Yusuf berapa Untuk Yusuf aja di atas 10 Babysitter Vitaminnya Makannya Susunya Susu juga mahal sekarang Bajunya Terus biaya dokternya Biaya psikiaternya Nah itu pasti makan biaya Enggak Larissa Alvin bantu Saat ini kemampuan Alvin Yang saya dengar 3 juta Alvin katanya ngasih 3 juta Ya sisanya Enggak masalah Sisanya Allah akan cukupi Larissa Bahkan herannya Larissa dibantu Wah gak mau Kita kasih amplop Marah dipulangin Ya Artinya Banyak ada keluarga Kemudian ada guru-guru juga Kemudian ada Dewan Penasehat kita Ada keluarga besar Yang lainnya Alhamdulillah kita musyawar Untuk membicarakan Kebaikan kedepannya Kita silaturahmi Kemudian Kita makin mempererat lagi Kita satukan Sof lagi Rapatkan Sof lagi Lebih ke seperti itu saja Yang menjadi Prioritas utama Adalah Menjalin kembali Hubungan silaturahmi Agar lebih erat lagi Agar saling sayang lagi Agar saling sapa lagi Lebih ke seperti itu saja Begitu Ya karena Apa Semuanya Yang terjadi Di Apa Yang diributkan Oleh media Itu semuanya dibicarakan Semuanya di ini Pokoknya ada Berita-berita seperti itu Itu gak ada kok Gak ada semuanya Semuanya baik semuanya Semuanya gak ada kok Yang ribut-ribut begitu Yang teman-teman kira Baik kok semuanya Gak ada yang ribut-ribut begitu Insya Allah aman semuanya Iya pokoknya doain Semuanya baik semuanya Gak ada yang saling lapor Gak ada Gak ada yang lapor-laporan Gak ada insya Allah Ya kita doain Kalau ada waktunya Semuanya Yang menjadi polemik Semuanya Yang menjadi Apa Pemberitaan yang kurang baik Didengar Insya Allah Kalau ada waktunya Nanti terjawab semuanya Sekarang Bang Alvin Menenangkan diri dulu Bang Alvin Mual sahabat diri dulu Silaturahmi Sama ulama Silaturahmi Sama para guru Minta nasihat Kemudian karena Bang Alvin baru nikah juga Bang Alvin fokus ke keluarga dulu Membangun hubungan dengan keluarganya Begitu Baru nanti kalau misalnya sudah ini Sudah mantap Sudah oke Baru nanti balik lagi Bang Alvin Masih nanti mungkin kalau Ya kalau misalnya untuk dites Apakah sudah atau tidak Nanti kita lihat Semuanya Insya Allah Semuanya akan terjawab Begitu Buat netizen Ayo doain Kalau belum tahu kebenarannya Doain Insya Allah yang terbaik Begitu Hubungan kita tetap baik Kita saling support Saling memaafkan Saling support Saling memaafkan Insya Allah Apapun yang terjadi kepada anak-anak kita Hubungan kita tetap baik Ya Apapun yang terjadi ke depan Hubungan kita tetap baik Semoga dua-duanya Allah berikan yang terbaik Kemudian dua-duanya nanti Meraih kebahagiaan Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya